Pada kesemuan hal ini, kami dari Kompok 2, yang terdiri dari saya, Trenny Dianri, dan Rambli. Selalu akan mempersebutkan dari Papua, yang mengatuh mata-mata kesalahan dan cara mengatasi. Nah, pada presentasi hal ini, yang akan dibahas yaitu kesalahan-kesalahan pada siopi dan keadaan, kesalahan sistem mati, kesalahan kecap, dan kesalahan besar. Nah, yang pertama yaitu kesalahan-kesalahan pada ternyataan. Nah, sebelum itu, pengukuran itu merupakan pengukuran itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang tercampurkan pengukuran itu albukur, benda ukur, dan pengukur. Nah, masing-masing bagian itu memiliki ketidaksempurnaan dan dipengaruhi oleh panggol alam, sehingga pengukuran itu sejadinya tidak ada yang memberikan ketelitian yang absolut. Dan juga ketelitian itu bersifat relatif, yaitu persamaan atau perbedaan antara harga hasil pengukur dan harga hasil yang dianggap benar, karena yang absolut benar itu tidak diketahui. Nah, di sini, seperti yang tadi dijelaskan, pengukuran temen capuk. Kalau dari ada alat pengukur, kemudian ada perempuan alam juga, dan pengukuran itu sendiri. Nah, ke faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu itu, pada alat misalnya keirasan gunaan konstruksi atau penyelitian. Kemudian pada faktor alam, yaitu perubahan pengin, subuh, kelembangan negara, atau yang saya kaya, lebih berat, dan dikelaran. Dan melalui faktor pengukur, yaitu keperbatasan kemampuan pengukur dalam merasa, melihat, dan merapat. Nah, untuk lebih jelasnya, kesalahan kena alat. Nah, alat-alat yang dikunakan adalah alat ukur penyipat datar dan penyelitian. Nah, kesalahannya itu biasanya garis bidik tidak terjajah dengan garis nipo. Kesalahan ini sering dijumpai saat melakukan pekerjaan mengukuran berat bidik. Dan selain itu, kesalahan pada pengukur, biasanya, yaitu karena kurang datarnya garis bidik, tidak samanya didikon dari labuk, kurang tegak kurusnya labuk. Nah, ada pun kesalahan karena alat itu, jarum kompas tidak benar-benar lurus, jarum kompas tidak dapat bergerak bebas pada porosnya, garis bidik tidak tegak kurus, seminggu penatar. Kemudian, dari skala 0 derajat sampai 180 derajat, atau 180 derajat sampai 0 derajat, tidak sejajar garis bidik. Bentar teropong eksentris. Kemudian, poros penyelitian gabungan, tidak seputar dengan skala lingkaran bergata. Nah, yang berikutnya, yaitu kesalahan karena pengaruh luar atau alam. Nah, kesalahan-kesalahan pada pengaruh luar atau alam itu, yang pertama, karena luntungan permukaan bumi. Nah, pada umumnya, bidang-bidang info, karena meluntungnya permukaan bumi, bidang info-nya juga ikut meluntung. Dan, beda tinggi antara dua titik adalah jarak dua bidang info yang kemarin, yang melalui dua titik itu. Kemudian, kesalahan darah. Nah, karena ada dipergindahan kawah panas dari permukaan bumi ke atas, maka bayangan dari mister yang terlihat dengan teropong akan bergetar, sehingga pembacaan dari mister tidak dapat dilakukan. Kemudian, ada, karena masuknya lagi tiga kakti dan mister. Tiga kakti dan mister ke dalam tenan. Jadi, bila dalam waktu antara pengukuran satu mister dan mister lainnya, baik kakti tiga maupun mister kedua, masuk ke dalam tenan, maka pembacaan antara mister kedua akan kesalah, bila digunakan untuk mencari tanda tinggi antara dua titik yang ditempatkan oleh mister-mister itu. Kemudian, ada perubahan arah garis info. Karena perubahan arah garis info, karena alat ukur penyifat data, karena panas sinar matahari, maka terjadi tegangan pada bagian-bagian alat ukur, terutama pada bagian yang terpenting, yaitu pada bagian info. Dan, karena lingkungan sinar cahaya. Ini di jelaskan dalam koreksi bau-soul, dari ilmu alam diketahui bahwa jarum matahari yang diganggu oleh bendera-dendera dari logam yang terletak di sekitar jarum matahari itu. Bila tidak ada gangguan, jarum matahari akan terletak dalam bidang meridian matritis. Ialah bidang, dua bidang yang melalui dua putus matritis, dan bidang memiliki itu. Anonimut keperluan pembuatan peta, diperlukan meridian biografis yang melalui dua putus ini, dan terkait jarum itu. Dan, karena meridian matritis tidak bersama dengan meridian biografis, yang disebabkan oleh biasamanya bidang putus matritis dan bidang putus biografis. Maka, bidang matritis harus diberi koreksi terlebih dahulu. Nah, untuk menyebabkan koreksi dari faktor lengkungan sinar cahaya ini, bisa dilakukan oleh dalam koreksi bau-soul itu. Dilihat lagi dari pengetahuan koreksi dari kesalahan. Nah, koreksi di sini, artinya, untuk penambahan besaran, agar didapatkan besaran yang betul. Dan yang kedua, yaitu kesalahan. Kesalahan di sini, yaitu pengurangan besaran. Sehingga didapatkan besaran yang betul. Jadi, penambahan besaran dan pengurangan besaran. Kemudian, ada kesalahan karena pengukur. Nah, kesalahan karena pengukur ini, yang disebabkan oleh pengukurnya, yang pertama, kesalahan warna mata. Nah, kebanyakan orang pada waktu mengukur itu, menggunakan satu mata saja. Yang secara tidak apa-apa, mengakibatkan kasarnya pembacaan. Apabila, Nipo harus dilihat tersebiri, karena tidak terlihat dalam medan terobong, sehingga orang tetapnya meletakkan gelung-gelung di tengah-tengah. Kemudian, kesalahan pada pembacaan. Setelah kali, harus melakukan pembacaan dengan cara menaksir. Maka, bila mata telah telah, maka, nilai taksirannya itu bisa saja ke-diri kesalahan. Kemudian, ada kesalahan yang kasar. Karena belum pahamnya, pembacaan pada mister, dan mister-ster mempunyai kata cara sendiri, dalam pembuatan skalanya. Kesalahan ini, banyak sekali dibuat dalam menentukan banyaknya metode, dan desimeter angka pembacaan. Kemudian, ada pula kesalahan pada pengukuran KDV, dan kesalahan pada pengukuran KDH, atau kerangka dasar KDH. Pengukuran pada KDV itu adalah kesalahan, kesalahan pengukuran pada KDV itu adalah kesalahan yang terjadi, akibat berkibatnya sumbuh netikal, teodolit, dengan garis arah netikal. dan kesalahan pada kerangka dasar KDV itu adalah kesalahan yang terjadi, akibat sumbuh netikal, tidak-tidak berkibat sumbuh netikal, disebut kesalahan sumbuh netikal. Nah, selanjutnya disini saya akan menjelaskan tentang kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis ini, yaitu kesalahan, yang mungkin terjadi karena kesalahan sumbuh sistem. Nah, penyebabnya itu ada dua, karena penyebab perawatan, dan selanjutnya nanti ada penyebab masalah alam. Nah, yang pertama yang akan saya bahas, yaitu penyebab perawatan. Contohnya, alat yang dimenakan adalah alat ukur penyebab datar dan listat. Kemudian, kesalahan yang terjadi, yaitu garis bidik tidak sejajar dengan garis arah netikal. Jadi, saat kita menyetel penyebab datar, kan di atasnya itu ada netikal yang dalam bentuk. Nah, itu harus lurus, ada arahnya juga. Jadi, harus sejajar dengan keteropongnya juga. Nah, kemudian disini, ada rumus untuk menentukan beda tinggi antara titik A dan titik B, sama dengan yaitu T, sama dengan BTB1, dikurangi BTB1. Kemudian, kesalahan sistematis, penyebab yang terjadi itu karena ambisi alam, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sama dia. Yang pertama adalah melengkungan perlindungan bumi. Kemudian, getaran darah. Kemudian, melengkungnya sinar cahaya atau refleksi. Kemudian, masuknya lagi ke ketiga dan listar ke dalam tanah. Nah, masuknya lagi ke ketiga dan listar ke dalam tanah ini, misalkan dalam pengukuran, kan biasanya ada yang seorang gitu, seorang yang merokong, yang di penyebab tanahnya, dan seorang temannya lagi, yang pegang temukur. Nah, misalkan si tanahnya itu, bisa masuk, empuk gitu. Jadi, saat pengukuran, misalkan, kalau si statif ke ketiganya masuk, kan nanti jadi, sinifonya berubah lagi. Kemudian, atau seram ukurnya, malah nancep ke bawah. Kemudian, perubahan dari sarang nifo. Nah, karena, masuk ke ketiga tadi, bisa diubah dari sarang nifo. Kemudian, pengaruh kesalahan dari sedidik. Nah, pengaruh kesalahan dari sedidik ini, bisa diperbaiki dengan cara yang pertama itu, dasar atau dihitung pemiringan dari sedidik. Dan selanjutnya, dikoreksikan terhadap hasil ukuran. Kemudian, mencari kesalahan dari sedidik. Dan yang terakhir, yaitu eliminasi. Yaitu dengan mengatur tempatan alat. Sehingga, kesalahan tersebut gelang dengan sendirinya. Atau, setelah itu. Intinya, saya akan menjelaskan, bahwa kesalahan besar. Kesalahan besar itu, kesalahan yang positif, yang mungkin terjadi karena, akibat dari ketembatasan, bahwa manusia kesalahan terhadap ini, berupa keliruan, kurang hati-hati, kelahan-lahan, ketidak mengerjakan segala alat, atau belum memasai sebelumnya awal. Nah, kalau yang harus diperhatikan, pada saat mempersiapkan, menanjutkan, rencanakan, keadaan penggulan, untuk mengalami minimalisir kesalahan ini, yaitu menggunakan metode yang berbeda, kemudian mengupayakan, untuk kemukulan yang berbeda. Untuk mengalami ini, itu, relatif lebih mudah, dieliminir, atau dikoreksi, dengan peningkatan, dikoreksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesalahan musa. Kesalahan musa ini terjadi, apabila operator, atau surveyor, melakukan kesalahan yang seharusnya tidak terjadi, akibat kesalahan pembacaan, dan penulisan nilai yang diambil dari reka pengukuran. Nah, khusus untuk pengukuran, kekoreksi kesalahan musimah, dikoreksi kesalahan musimah dilakukan. Maka dari itu, kita mengenal adanya rumus BGB, atau koreksi kesalahan dari segini. Nah, ini rumusnya segini. BTM1, min BDB1, kurangi BTM2, min BDB2, per BBM1, per BDB1, min BDB2, min BDB2. Nah, kemudian, kesalahan pengukuran disepakatan. Yang pertama adalah, kesalahan pengukur. Kesalahan pengukur mempunyai, bansa indra, mata, tidak sempurna. Misalkan, untuk yang, menggunakan ropungnya, matanya, binas, atau apa. Jadi, saat mengukur, baca rambutnya, sama-sama. Kemudian, pengukur kurang hati-hati, balai, tidak paham, menggunakan alat kipur. Nah, ini jelas, kesalahan pengukuran, dua kesalahan besar. Kemudian, tidak paham, menggunakan, pembacaan rambutnya. Jadi, bisa, pakai, bisa melihat ropung doang, tapi gak bisa, baca rambutnya. Kemudian, yang kedua adalah, kesalahan pengukur. Yang pertama, garis bidik, tidak sejajar, dengan garis dirisan nipo. Seperti tadi, yang sudah dikatakan, bahwa, garis bidik, harus sejajar, dengan nipo. Kemudian, jika rambut baik, maka, garis nol, skala rambut, harus berhimpit, dengan alas rambut. Kemudian, gelombong nipo kotak, sudah berada di tengah, namun, posisi rambut ukur, masih miring, karena, kesalahan nipo kotak. Nipo kotak itu, kaya, waterplast gitu, kan waterplast, jadi rambutnya. Tapi, cuman, tetap, batang segini, tersebut, terus, buat diri rambut ukur, jadi saat, ngeberdiriin rambut ukur itu, pakai, rambut, pakai nipo kotak, biar, tawan tegaknya. Kemudian, kesalahan, pembagian skala rambut. Selanjutnya, kesalahan, panjang rambut. Nah, yang ketiga, karena dokter alam. Yang pertama, karena lakukan permukaan bumi, karena melangkungnya sinar cahaya, atau refaksi, dan, karena ketaran di dalam. Selanjutnya, kesalahan pada ukuran. Yang pertama, adalah kesalahan sudut. Sudut yang dikut, merupakan suatu data, untuk perhubungan poligon, dan dengan sendirinya pula, ketelitian poligon, sebagian tergantung daripada pengukuran sudutnya. Dengan demikian, salah satu cara untuk menimitkan ketelitian poligon, pengukuran sudut harus diukur dengan titik. Yang mempengaruhi sudut serta pengukuran, diantaranya adalah, sudut diukur pada satu titik, dua titik sebelum, dan sejah titik. Sudut tersebut, penempatan alat pada titik sudut harus berkepat. Kalau tidak demikian, maka akan menempatkan kesalahan sudut, untuk membantu dalam sentering alat-alat pengukuran sudut, yang baru benuk-benuk dengan alat sentering optis. Karena sentering yang menggunakan unting-unting, sangat menyusahkan. Karena titik-unting, sangat rendah bergoyang, bila terdipangin. Selain titik sudut, yang terpenting lainnya adalah titik arah. Nah, untuk sentering menggunakan unting-unting itu, contohnya adalah, statis kan ada tiga, tiga nah, di tengahnya itu, biasanya, digantung unting-unting, kalau, nah itu, senteringnya. Kemudian, kesalahan jarak. Kesalahan jarak yang sering dilakukan, ialah disebabkan para pengukur jarak merentangkan pintar ukurnya kurang tegang, sehingga, terdapat kesalahan kesukuran. Saat sudah diteropong, dan rambu sudah terbaca, nah, biasanya, dimukur jaraknya dari sentering tadi, ke, dari piting A, ke ram ukurnya. di situ kan, pakai fit ukur. Nah, kan berdua, kadang, kalau salah itu, jadi bergoyang atau melengkung, sehingga ukurannya tidak sesuai. Kesalahan besar pada sudutnya. Dapat ditemukan bila poligon itu dihitung atau digambar secara grafis buka dan belakang. Perpotongan kedua poligon itu menunjukkan unik poligon, di mana terdapat busan besar. Kemudian, dapat dicari tempatnya dengan tidak perlu menghitung atau menggambar poligon, tapi cukup untuk sejauh. dan di sini ada model diagram alien-recaut kesalahan. Pembacaannya mulai dari sini, yaitu kesalahan yang mungkin terjadi pada pengumuman dan pengumuman yang sama misal sistematis itu kesalahan yang diselamatkan dalam penjalan. Pembacaannya bisa parasi dengan metode pengukuran, pembacaan terlambung biasa dan luar biasa di dalam sejarah kebakan di dalam sejarah kebakan pembacaan terlambung di dalam kesalahan yang disebabkan oleh keselamatan bahasa yang kemanusia. Koleksinya dengan betul atas kebakan ini terlambung kemudian komponen komponen koleksinya itu dikontrol TGH atau Z dikontrol berlambung yaitu kontrol sudut peritor atau azimut kemudian kemudian kesalahan besar yaitu kesalahan yang dikontrol dengan kesalahan memasai kemudian maka-kakak mengukurasinya itu dengan pengukuran itu harus dilakukan sekian bersyukur dari Prof. Mohon maaf apapun kekurangan salam itu merupakan dikontrol Sampai jumpa Terima kasih.